Intro Haleluya dan saya mau membagikan juga sharing firman hari ini lanjutan dari minggu lalu bagaimana pemulitan Paulus dengan anak rohaninya yang bernama Timotius part kedua seperti itu dan saya mau kasih pengantar tentang pemulitan tentang discipleship discipleship adalah proses learning buat kita semua suatu pembelajaran untuk kita lebih mengenal Tuhan saya minggu lalu menyampaikan sebuah pelajaran untuk mengenal Tuhan, perjalanan bahkan untuk mengenal Tuhan juga dengan sesama kita, mengenal pribadi lepas pribadi karakter mereka dan learningnya dalam apalagi selain itu meliputi juga dalam learning about conversation and relationship kita belajar di dalam berrelasi atau berkomunikasi juga di dalamnya itu adalah people skill buat kita semua saya mendapati beberapa teman saya ketika mereka belajar dalam ilmu komunikasi berkomunikasi dan berrelasi mereka berhasil loh jadi marketing yang handal contohnya banyak deal dibuat oleh mereka karena mereka cukup bagus di dalam berkomunikasi dan berrelasi dengan sesamanya tidak menjadi batu sandungan mendapatkan kepercayaan make a deal gitu seperti itu dan sama ketika kita menjalankan misi Yesus misiologi kita menjalankan pemuritan juga ya bagaimana Paulus dan Timotius ada chemistry diantara mereka sehingga pemuritan pun terjadi sehingga ayo kita semua sama-sama belajar seni berkomunikasi dan berrelasi lebih lagi supaya kita dipakai Tuhan menjadi alat kasih di tangannya untuk menajamkan sesama kita untuk mencapai potensi tertingginya yang mau katakan amin nah ketaukah good relationship keep us happier and healthier ini saya kutip dari the Harvard study of adult development saya kutip statement itu good relationship keep us happier and healthier ketaukah ketika seseorang memiliki sebuah hubungan yang yang bagus, yang baik, yang sehat itu akan menjaga hidupnya membuat hidupnya itu lebih berbahagia lebih sehat bahkan ya kan tapi kalau seseorang itu gak punya good relationship dengan siapapun ya misalnya suami istri, orang tua anak apapun hubungan yang ada yang dia punya yang dia jalin dengan seseorang kalau itu gak good ya saling menyakiti, saling merugikan contohnya seperti itu maka kecenderungan orang itu akan punya stres, punya frustasi punya pergumulannya dalam berhubungan dengan sesamanya tapi puji Tuhan kita semua diperlengkapi kita dengar firman Tuhan seperti hari ini hati kita kembali diluruskan dikalibrasi pada isi hati Tuhan karena Tuhan mau pakai hidup kita dan inilah jalannya belajar sama-sama seni berkomunikasi dan berrelasi sehingga ketika kita memberitakan injil kabar baik kita gak ditolak kata Paulus dalam firman yang ditulisnya amin haleluya the gospel of Jesus is a discipleship gospel sebuah pernyataan saya tulis ini adalah injil Yesus Kristus adalah injil pemuritan ada tertulis tuh di dalam Matius 4 ayat 19 ya Matius 4 ayat 19 ada firman Tuhan yang bisa dibuka saya belum mempersiapkan ayatnya tapi intinya Bapak Ibu kalau buka sendiri ayat itu Yesus waktu itu memanggil murid-muridnya orang-orang yang tidak terpelajar itu orang-orang biasa nelayan-nelayan itu ya come mari ikutlah aku ya dan kamu akan ku jadikan penjala manusia betul Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia jadi injil Yesus adalah injil pemuritan Bapak Ibu Saudara sekalian come follow me and I will make you kata firman jadi ketika kita mengikut pemimpin yang bertanggung jawab pemimpin yang takut akan Tuhan ya yang mengerti isi hati Tuhan seseorang yang mau dimuridkan dan mereka akan memuridkan kemudian kita masing-masing dan kita juga akan membuat mereka yang mengikuti kita juga karena kita mengikut Kristus menjadi penjala manusia menjadi berkat bagi banyak orang kesaksian hidupnya itu menginspire gitu menginspirasi wow beda hidupnya cara hidupnya cara bertutur kata kesuciannya kesetiaannya kasihnya itu berbeda jadi teladan itu mereka yang mau katakan amin ya maupun yang mau dimuridkan maupun yang memuridkan ya seperti itu saya berdoa justru ketika satu bulan ini kita diperlengkapi di dalam kerinduan isi hati Tuhan amanat agung Yesus ini sangat penting saya sudah menyampaikan minggu lalu kan gereja ini sebuah gereja kalau meninggalkan budaya pemuritan gereja itu akan seperti sebuah pabrik yang melahirkan bayi-bayi rohani saja yang justru akan ada masalah masalah demi masalah karena bayi-bayi rohani selalu fokusnya pada diri sendiri akan nyandung banyak orang tapi tidak demikian gereja mahal Sharon ya Sharon Rose ya itu ada di hati Tuhan Tuhan yang kita semua menangkap isi hati Tuhan dan kita mau dimuridkan saya berdoa di dalam nama Yesus kami pastoral setiap hari berdoa menyebut nama-namamu domba-domba gembalaan Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja ini setiap hari kami berdoa biar setiap jemaat yang Tuhan percayakan tidak berhenti pada dimuridkan tetapi lanjut yang mereka setia mereka pun akan memuridkan yang lain ya seperti itu ini doa kami dan jangan berhenti daripada menjadi orang one man show jangan berhenti jadi one man show tapi ubahlah jadi share leadership ya jadi berubah share apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita ajarkan kepada mereka itu yang itu yang Paulus juga tulis di surat-suratnya ajarkanlah kepada mereka yang cakap mengajar apa yang telah kau terima ajaranku itu ya seperti itu bapak ibu saudara sekalian dan bagaimana kita melakukannya bisa 4M yang sudah saya ajarkan pada setiap pemimpin dimana kita ada meeting leader waktu itu kalau anda ingat mungkin ada jemaat juga ini baik supaya kita juga dapat pengetahuan ketika dapat pengetahuan kita pun dapat aplikasinya ya 4M itu menemukan memperlengkapi mempercayai dan mementori jangan lupa kita temukan dulu Yesus menemukan murid-murid di pinggir pantai itu kita harus menemukan seorang demi seorang hubungan ya relationship ya komunikasi lalu mengambil komunikasi lalu ketika sudah connect ayo ikut aku akan kujalikan kamu penjala manusia ya menemukan setelah menemukan diperlengkapi di equip di training gereja ini cukup banyak sumber dayanya melimpah kita bersyukur ada di gereja ini ya bukan yang terbaik tetapi gereja ini selalu menjaga hati untuk selalu berkenan pada Tuhan lewat ibadah seperti ini ini menjadi suara penggembalaan buat kita semua sehingga kita dapat mengerti kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita bukan hanya stay sebagai simpatisan atau jemaat biasa tapi mengambil tanggung jawab kita mau memberi diri untuk dimuridkan dan ketika kita bertumbuh kedewasa kita pun akan memuridkan satu orang lagi demi satu orang dan sekelompok orang dalam hidup kita menemukan lalu memperlengkapi lewat kelas-kelas pemuritan yang ada MSJ My Spiritual Journey 1, 2, 3 CGT juga ya CG Training dimana kita semua dipersiapkan untuk menjadi penjala-penjala manusia di akhir zaman ini ladang telah menunguning Bapak Ibu Saudara siap untuk dituai setelah itu kita kami semua kita semua harus berdoa karena pengerjanya ternyata sedikit sekali dan ini doa kami lewat pemberitaan firman ini biar kita menginspirasi Anda semua kita semua diinspirasi oleh roh kudus ya bagaimana Tuhan terlebih rindu untuk memakai hidup kita hidupmu dan hidupku menjadi memberi faedah bagi banyak orang lalu mempercayai dan kita saya bersyukur beberapa berkali-kali sering lah saya ada di kantor dan Kak Mona itu ya ada diantara kita Kakak Eagle Kid ya gembala anak beberapa kali mimpin CG Voltage beberapa kali mimpin CG secara online karena anak-anak di bawah 12 tahun belum bisa ibadah tapi selalu dimuridkan anak-anak itu setelah terkonek dengan visi dengan hati Tuhan dan tidak takut-takut tuh maksudnya dikasih deliver kasih kepercayaan untuk memimpin games untuk memimpin PAW press and worship nyanyi puji-pujian untuk memimpin doa dikasih kepercayaan tuh anak-anak sejak anak-anak loh kita enggak tahan-tahan kita kasih kepercayaan mereka sebesar-besarnya sehingga bahkan diantara mereka saya dengar ketika online gitu kan kan kantornya kecil ya saya dengar dia disana saya disini entah persiapan lagi apa saya dengar anak-anak itu yang inisiatif memberi dirinya saya mau berdoa saya mau ini minggu depan saya mau tugas ini wow keren sekali gitu kasih kepercayaan orang yang dikasih kepercayaan maka hidupnya akan berdampak kalau enggak dikasih kepercayaan bagaimana dia bisa jadi dampak nah lalu mementori nah ini kita belajar lebih lagi yuk kita maju terus Filipi 2 ayat 19 sampai 30 ya ini pembacaan firman Tuhan kita dalam satu topik kita akan baca bolehkah bapak ibu saudara membukanya dan kita akan baca secara bergantian saya ayat yang ke-19 jemaat ayat yang ke-20 saya 21 dan seterusnya supaya kita lebih interaktif ya oke siap sudah dibuka semua atau lewat screen juga bisa ayat 19 saya baca inilah firman Tuhan tapi dalam Tuhan Yesusku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu ya sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri bukan kepentingan Kristus Yesus ayat 23 dialah yang ku harap untuk ku kirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku 25 sementara itu ku anggap perlu mengirimkan epafroditus kepadamu yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku ayat 27 memang benar ia sakit dan nyaris mati tapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga supaya dukacitaku jangan bertambah-tambah 29 jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia amin puji Tuhan terima kasih kita sudah membaca satu perikop firman Tuhan ini ya oh haleluya kita akan belajar dari perikop ini tentang hubungan tadi relationship antara Paulus dan murid Timotius ada epafroditus juga sih disebut dan hubungan dengan jemaat nah pemimpin yang patut diikuti itu pemimpin yang seperti apa ada sebuah gambaran dari ayat-ayat ini kita bisa belajar pemimpin yang patut diikuti kita ini pemimpin seorang paling tidak memimpin diri sendiri dulu akan kemudian kalau kita benar dan setia kita pun akan dipercayakan orang-orang kemudian sekelompok orang nah bagaimana kita menjadi pemimpin yang patut untuk diikuti satu pemimpin yang mau memikul tanggung jawab bapak ibu saudara pemimpin yang mau memikul tanggung jawab Timotius ini juga mengerti hati daripada gurunya atau Paulus ya dia mempunyai rasa tanggung jawab atas pekerjaan Tuhan juga atas hidup umat Tuhan ya seperti itu nah kadang di sekitar kita banyak orang-orang yang hanya beraninya itu menjawab tidak berani menanggung padahal sebuah tanggung jawab itu sebuah kata yang tidak bisa dipisahkan tanggung jawab tidak hanya cukup untuk berani menjawab tapi harus berani menanggung juga lebih penting daripada itu sebab itu tidak bisa dipisahkan ya nah Timotius ini memiliki sifat atau karakter yang baik dia mau memikul tanggung jawab bahkan disitu tadi ditulis tidak ada orang yang seperti dia makanya waktu itu saya membaca saya bisa merasakan sedikit apa yang Paulus dia merasa sedih disitu dia merasa sedih karena hanya ternyata hanya punya satu orang yang bisa merasakan hatinya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap hatinya Paulus sedih karena ia hanya mempunyai seorang yang dapat diharapkan untuk memelihara orang-orang itu lebih daripada kepentingan dirinya sendiri saya berdoa bahkan ini menjadi DNA kita gereja Marsyaron bahwa setiap kita bilangan baik pemimpin hamba Tuhan maupun sampai jemaat yang ada di dalamnya memiliki sifat karakter yang sama yaitu tidak mementingkan diri sendiri katakan Amen dengan demikian Tuhan akan memakai hidupmu dan hidupku untuk bersinar terang dimanapun kita berada karena fokusnya bukan diri kita sendiri melayani mengasihi memberi mengampuni seperti itu fokusnya pada Kristus karena dia sudah melakukan semuanya itu kepada kita lebih dulu kita mengasihi karena kita lebih dahulu dikasihi simple Kristenan itu seperti itu nah kita juga nyata lewat hidup kita hidup kita harus berbuah-buah juga kalau kita lihat kita punya di pekarangan halaman rumah kita punya pohon-pohonan bukan banyak kita apalagi di Mageleng yang hawanya sejuk kayak gini pohon-pohon itu bisa rimbun bisa hijau fresh gitu nah diantara pohon-pohon itu ada buahnya kalau buah jeruk pasti buahnya jeruk pohon mangga akan berbuah mangga kalau kita manusia buahnya tidak lain adalah manusia sebab itu biar hasilkan kita hasilkan pertobatan ya buah sesuai dengan pertobatan kita karena kita sudah berolah kasih karunia apa yang kita terima dengan cuma-cuma bagikan dengan cuma-cuma kata firman kata Yesus ya terlebih berbahagia memberikan daripada menerima so bagikan berikan itu pengampunan berikan itu pengertian berikan itu pada orang yang membutuhkan kasih amin ya seperti itu nah saya mau bagikan sebuah hasil survei melalui slide-slide ini ada beberapa slide saya akan bawa pada kita semua bisa belajar silahkan slide BRC yaitu sebuah survei dari bilangan research center ya survei ini di bulan Januari sampai Februari tahun 2021 respondennya 1137 orang dan tersebar di seluruh Indonesia 33 provinsi nah hasilnya apa satu dari dua orang Kristen di Indonesia tidak aktif memberitakan injil selama kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir ini yang mereka dapatkan ya memang baru seribu sekian sih tapi paling tidak ada survei yang dilakukan daripada tidak sama sekali seperti itu ya dan didapati hasilnya ini tidak aktif ayo gereja Marsyaron di tengah pandemi ini justru gak menghalangi kita untuk memberikan kabar baik apalagi sudah tidak terbatas ya gak harus ketemu kok bahkan via online digital semua kita bahkan jarak tidak memisahkan kita lagi lalu search survey yang berikutnya dua dari tiga orang Kristen di Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam tiga bulan terakhir masih sama ini surveinya Januari Februari 1137 orang 33 provinsi dua dari tiga orang tidak aktif memuridkan tapi satu dari dua 50% daripada orang Kristen gak aktif dalam memberitakan injil tapi lebih di atas itu di atas 50% bahkan dua dari tiga gak aktif memuridkan ayo kita ambil tanggung jawab di tengah-tengah yang lain mungkin tidak merasa terpanggil tapi Tuhan sudah panggil namamu dan namaku dengar dia panggil nama saya dengar dia panggil namamu dengar dia panggil nama saya juga dia panggil namamu ku jawab ya 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 ku jawab ya 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 Tuhan ku jawab ya Tuhan ku jawab ya Tuhan ku jawab ya 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 bagaimana kita bisa menolak kasih Tuhan dia sudah menerima kita bagaimana keadaan kita di dalam Tuhan hanya ada ya itulah iman amin setelah itu mari kita cermati hasil survei ini next slide apa saja hambatan untuk memuridkan ternyata kenapa sih mereka gak aktif ternyata ada hambatannya bapak ibu saudara dan hasil surveinya juga memberitahu informasi bagi kita ya apa saja hambatan untuk memuridkan silahkan tantangan atau masalah utama jemaat dalam memuridkan 28,1 sulit mencari waktu untuk bertemu 23% nya yang dimuridkan kurang termotivasi 17% nya kesibukan saya di tempat kerja lalu sisanya 14% kesibukan saya di kerja atau pelayanan nah saudara kok detail lebih cermat gitu perhatikan survei ini diambil periode Agustus sampai Oktober tahun berapa itu 2019 ya respondennya lebih banyak tuh 5.984 orang dan periode hasil survei ini itu 2019 dimana pandemi belum ada pandemi kan Maret 2020 sehingga ada sulit mencari waktu dimuridkan turunan konfosi terus sibuk dan semuanya itu gak jadi penghalang lagi ketika kita hidup ada dalam kondisi pandemi ini karena gak ada jarak lagi kita bisa online zoom meeting video call whatsapp call apapun kita bisa buat say hi siapa mereka apa kabarmu lalu ada impresi apa daripada Tuhan untuk kita sampaikan pada mereka kita doakan mereka orang itu akan tersentuh ketika diperhatikan bapak ibu saudara ya nah terakhir ini lanjutnya lagi mengapa orang Kristen tidak memuridkan menurut pendeta ini anggapan memuridkan hanya tugas pendeta dan pengerja saja 45% sedangkan menurut jemaat mereka belum merasa mampu untuk memuridkan 40% tapi buat gereja Marseron anda diperlengkapi di gereja ini anda di develop anda di equip lebih lagi sehingga anda bisa melakukannya mudah untuk jadi saksi Kristus dimana kita berada membagikan mengalirkan dan roh kudus juga akan menyertai dengan tanda yang ajaib orang-orang itu tiba-tiba akan datang kepadamu bercerita tentang pergumulannya sampaikan hikmat Tuhan nasihat demi nasihat yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita dan doakan mereka disitulah hidup kita ini akan memuliakan nama Tuhan haleluya pemimpin yang jahat mencari kekuasaan atau otoritas semata tadi kan poin satu pemimpin yang mau memikul tanggung jawab nah versusnya adalah pemimpin yang gak baik yang jahat tadi itu mencari kekuasaan otoritas taukah bapak ibu saudara otoritas itu tidak lebih daripada tanggung jawab yang menyertai bahkan otoritas itu hanya diterima melalui tanggung jawab yang diterimanya ini kata-kata ya otoritas tidak pernah melebihi tanggung jawab otoritas hanya diterima melalui tanggung jawab ibaratnya perumamaannya ketika kita di marketplace sebagai kepala rumah tangga katakanlah sebagai suami ya maka kita punya otoritas di dalam rumah tangga kita karena kita bertanggung jawab atas anak dan istri kita amin tapi kalau seseorang ya tidak punya otoritas atas rumah tangga keluarga tetangganya karena dia tidak bertanggung jawab atas anak istri mereka tetapi suaminya yang bertanggung jawab sehingga suaminya lah yang punya otoritas atas rumah tangga mereka di kita kita punya otoritas atas rumah tangga keluarga kita karena kita bertanggung jawab atas istri dan anak-anak kita yang dipercayakan dalam hidup kita demikian maka kita harus bijaksana bertanggung jawab memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan taruh otoritas itu harus digunakan dengan bijaksana bukan dengan tangan besi bukan dengan sekehendak hati kita tapi dengan penuh responsibility kepada Allah katakan amin ya oke kita buka di 2 Korintus 5 ayat 20 ayat firman Tuhan ini akan meneguhkan kita sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 20 berkata demikian jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah ya ini dia Paulus juga menyampaikan hal itu kami ini utusan kami ini juga meneladani Kristus follow me for I follow Christ gitu Timotius itu mengikuti teladan Paulus sementara Paulus juga meneladani Kristus ikutlah pemimpin ikutilah orang yang dimana orang itu tahu pada siapa dia menjadi pengikut yang baik ya sebelum kita jadi bapak jadilah anak yang baik seperti itu yang minggu lalu sudah saya sampaikan next point yang berikutnya pemimpin yang baik memberi makan dombanya jika kita benar-benar seorang pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan maka yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana kita memberi makan kawanan domba itu yang Tuhan percayakan satu waktu peristiwa dimana banyak orang sudah mengikut Yesus dan mereka lapar sudah hari sudah petang Yesus kasih makan bagaimana kasih makan seorang segini banyak uang 200 dinar atau uang berapa itu aja gak cukup gitu lalu ada anak yang bawa bekalkan dua roti dua ikan dan lima roti kasih ke Yesus serahkan Yesus mengucap syukur atas yang memecah-mecahkannya dikasih sudah berkelompok-berkelompok disitu terjadi mujizat pelipat gandaan kita harus memberi makan mereka orang-orang yang seperti itu CGL coach yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara mereka termasuk orang-orang yang patut untuk diikuti mereka orang yang layak untuk dihargai dan dihormati firman Tuhan yang menuliskannya kepada kita barusan kita baca karena mereka bertanggung jawab melakukannya juga kepada Tuhan bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tapi untuk Kristus kata firman yang ketiga pemimpin yang sorry pemimpin yang baik memberi makan dombanya dan pemimpin yang jahat menggunting bulu dombanya kalau jahat menggunting memanfaatkanmu memanfaatkan kita dicari sesuatu untuk keuntungan dirinya sendiri tidak tidak seperti itu saya percaya pemimpin di tempat ini sudah diperlengkapi untuk menjadi pemimpin yang bisa dipercaya yang ketiga pemimpin yang benar mengumpulkan bukan mencerai berikan kawanan domba gembalanya Tuhan percayakan mengumpulkan bukan mencerai berikan tadi Paulus menuliskan bagaimana untuk mengunjungi tidak dipisahkan tapi pengen dekat gitu kangen hubungannya itu sangat bagus harmonis bagus sekali sehat yang keempat pemimpin yang salah mengetahui bahwa kawanan domba Allah itu adalah milik Allah nah ini buat kita firman Tuhan yang kita dengar hari ini bermata dua baik kita sebagai domba ataupun sebagai pemimpin kita semua masing-masing kalau kita sebagai pemimpin pemimpin yang baik yang salah mengetahui bahwa semua orang-orang yang dipercayakan dalam milik kita mereka adalah milik Kristus bukan milik kita jadi jangan merasa memiliki juga yang berlebihan ingat mereka semua adalah milik Kristus kita hanya sebagai babysitter saja ya merawat mereka dan siap one day let go mereka bukan milik kita mereka akan kembali pada Kristus Kristus mau pakai apa mau dipatkan apa mau bagaimana Tuhan punya rencananya tapi bagian kita kita beri makan mereka mereka bertumbuh sehat mereka mengenal Allahnya seperti itu seperti yang Paulus lakukan pada Timotius Timotius akhirnya mengembalakan satu jemaat di Ephesus yang dirintisnya seorang muda mengembalakan Talmud Yahudi menulis dia mengembalakan 60 sampai 100 ribu jemaat masih umur 30an karena dia mengikuti teladan Paulus gurunya nanti kita akan belajar apa yang terjadi di dalam pemuritan antara Paulus dan Timotius ada tiga ada tiga karakter emas dari Timotius sebagai hasil pemuritan Paulus seperti itu saya tambahkan tadi yang keempat poin yang pemimpin yang salah mengetahui bahwa kawanan domba Allah itu adalah milih Allah tapi pemimpin yang jahat mengambil keuntungan dari kawanan domba Allah itu oke kita masuk ke tiga karakter emas Timotius sebagai hasil dari pemuritan Paulus yang pertama saya berdoa biar tiga kualitas ini ada di dalam setiap hidup kita karena kita memberi diri untuk dimuridkan seperti yang Tuhan kehendaki yang pertama adalah memiliki kesatuan pikiran dan hati dengan gurunya memiliki kesatuan pikiran dan hati dengan gurunya kalau bapak ibu saudara baca ayat demi ayat tadi yang kita sudah baca Timotius itu bukan sekedar menyerap pengetahuan dari Paulus gurunya tetapi dia menyelami sampai hatinya Paulus Paulus mengakui bahkan dia sedih tadi saya bagikan perasaannya dia sedih hanya seorang ini yang dia dapat yang dia dapat harapkan maksudnya yang tidak mementingkan dirinya sendiri tapi pentingan Kristus dalam hidupnya untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan oke pemuritan yang terjadi itu tidak sekedar transfer pengetahuan dari otak ke otak tetapi pemuritan yang terjadi antara mereka itu transfer perasaan dari hati ke hati jika kita ini benar-benar dimuridkan maka kita akan mengerti hatinya hati Tuhan melalui orang-orang pemimpin otoritas di atas kita beratnya anak sama orang tua kalau orang tua berfungsi benar-benar dalam mendidik mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan maka anak itu tidak akan jadi anak-anak gampang yang memberontak yang kurang ajar yang kudeta yang tidak nurut tapi anak itu akan mengerti akan merasakan juga perasaan orang tuanya dia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik menurut kesanggupannya ya kan tapi kalau tidak berjalan dengan baik maka anak itu kecenderungannya menjadi anak yang liar tidak kendali kecuali dengan kekang harus dicambuk atau bagaimana tidak nurut harus disiplin gitu ya wow dan kualitas seperti itu Paulus menurut Paulus tidak dimiliki oleh orang lain kualitas bagaimana tadi loh Timotis mau miliki ya sebuah kesamaan antara pikiran dan hati yang dimiliki oleh Paulus gurunya mentornya yang kualitas seperti ini tidak dimiliki sayang sekali tapi nanti kemudian akan terjadi duplikasi kok lewat surat-surat Paulus karena Paulus tidak hanya memuritkan Timotius Paulus memuritkan Priscila Akwila ya Titus Demas juga yang akhirnya meninggalkan dia ada kok memang orang-orang yang akan meninggalkan kita siap-siaplah dikecewakan hai pemimpin tapi ketahui lah mereka bukan milik kita mereka milik Tuhan semua ada prosesnya Tuhan izinkan Tuhan bekerja beri ruang untuk berperkara dalam setiap proses itu ya yang kedua kualitas emas apa yang terjadi yang ada dalam yang dalam hidup Timotius dalam proses pemuritan Paulus Timotius yang kedua adalah tidak mementingkan diri sendiri melainkan pentingan Kristus dan orang lain E20B sampai E21 menulis seperti itu Timotius tidak mementingkan diri sendiri melainkan kepentingan Kristus dan orang lain nyata benar lewat kehidupan Timotius dia taat apa yang sudah disampaikan oleh Paulus untuk melayani orang-orang itu bahkan ditulis E30 kalau Bapak Ibu tadi sempat memperhatikan bahkan dia berani mempertaruhkan jiwanya ditulis baca saja seperti itu dia bahkan berani mempertaruhkan jiwanya dan seperti itu wow so beautiful indah sekali ini firman Tuhan mengutamakan yang terutama dalam hidup pemuritan itu selain 4M yang sudah saya sampaikan tadi di awal menemukan memperlengkapi mempercayai dan mementori 4M yang kedua yang harus ada juga adalah orang itu harus mau dulu mau kita untuk memberi diri untuk mau ikut Yesus mau untuk dipimpin dipimpin dituntun semakin serupa dengan Kristus mengalami kepenuhan kalau gak mau ya gak bisa hubungan itu gak bisa dipaksakan kok tapi kalau Tuhan sudah merenda sebuah karya yang indah lewat koneksi tangan Tuhan bekerja diantara kita untuk mengkonekkan kita dengan seseorang dengan satu CG karena kita dimulitkan di gereja ini bukan hanya ibadah kelas-kelas pemulitan MSG tapi di CG juga maka gabungkan diri kita di connect group itu ada orang-orang mentor-mentor yang akan membimbing kita untuk semakin berkenan kepada Tuhan seperti itu harus mau kalau enggak ya gak bisa gak jalan yang kedua yang kedua adalah mampu harus punya mampu juga kemampuan setidaknya sebagai pemimpin kita punya ekspektasi bahwa seorang demi seorang itu walaupun kualitasnya mungkin aduh orangnya kayak gini kok sulit sekali kok benceng kok keras sekali kok apa-apa gak apa-apa Tuhan bisa bekerja melalui hidupan kita melalui tangan dingin kita selalu dengan kasih kita melakukannya Tuhan akan berperkara dengan orang itu dan dimampukan tahukah kepemimpinan Yesus itu adalah kepemimpinan yang memampukan kita akan dimampukan kok nelayan-nelayan itu bisa apa tahu apa tapi mencelikan bagaimana orang-orang terpelajar orang-orang yang ahli-ahli taurat orang farisi yang terpelajar itu bagaimana mungkin orang-orang ini kita tahu mereka berasal dari mana tapi apa yang dikatakannya wow dari mana mereka bisa mengatakannya tercengang Yesus juga anak tukang kayu saudaranya kita kenal semua bagaimana dia pengajarannya dari mana gitu orang-orang terheran-heran kalau kita ini follow Christ follow orang-orang yang mengikut Yesus kita pun akan dimampukan katakan amin percayalah setialah dengan satu talentamu masing-masing hai umat hai jemaat ketika kita satu talenta itu setia dengan hubungan kita dengan Tuhan akan ditambahkan talenta kedua tiga, empat, lima dan seterusnya bagaimana kita juga akan dimampukan dalam segala sesuatu kita akan heran kok tiba-tiba bisa bisa punya skill bisa punya kemampuan kemampuan yang lain yang akan ditambahkan kok akan dibawa sampai ke sana so passionate so excited hidup di dalam Tuhan ya haleluya yang ketiga yang ketiga adalah memberi meluangkan waktu meluangkan waktu harus meluangkan waktu kalau gak ada waktu bagaimana survei tadi berbicara pada kita kalau kita gak meluangkan waktu untuk diajar untuk diekwip untuk didoakan untuk disupport kita juga dari hati ke hati kan bukan hanya pengetahuan kita bisa sampaikan dan kita pun akan dikuatkan hidup kita jadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang nah itu dia yang M keempat adalah mudah diajar atau mudah dibentuk harus ada ini M keempat kalau kita mau dimuridkan kalau kita gak mudah diajar mudah dibentuk kita keras gak mau aku yang pokoknya gini kamu harus ngerti aku tapi kita gak mau ngerti kita gak mau tunduk rendah hati tapi Tuhan gak mau apa istilahnya Tuhan itu akan mengasih orang rendah hati tapi orang yang tinggi hati kan gak ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang tinggi hati akan ditinggalkan akan direndahkan bahkan barang siapa mau terbesar jadi yang terkecil kan ya itu dia yang ketiga yang terakhir daripada karakter emas Timotius karakter emas Timotius yang dimiliki karena hasil pemuritan dengan Paulus yang ketiga adalah penuh dengan kesetiaan ini ada ayat 22 kalau kita perhatikan dalam nats bacaan kita tadi penuh dengan kesetiaan kesetiaan itu apa kesetiaan adalah kerelaan untuk tetap tinggal bersama sekalipun segala sesuatu berjalan tidak baik kesetiaan adalah kerelaan untuk tetap tinggal bersama sekalipun segala sesuatu berjalan tidak baik sifat kesetiaan ini langkah di dunia ini tapi biar orang-orang yang setia itu ada dalam hidup kita Tuhan dapati diantara kita umat pilihannya yang mau katakan amin ya pasti di dalam sebuah hubungan relationship pasti akan diuji pasti akan ada ya gesekan manusia yang menajamkan sesamanya kata Amsal besi menajamkan besi kan pasti ada proses tapi setia stay disana itu akan mendewasakanmu itu akan membuat hidupmu semakin tajam kau akan mengerti kehendak Tuhan kau akan hidup dalam kebenaran bukan atas pikiran kita sendiri kau akan mengerti pikiran Kristus kehendaknya bukan kehendak kita yang fokusnya pada ego kita akan dewasa bukan jadi anak-anak bayi rohani lagi izinkan Tuhan bekerja melalui mereka orang-orang yang mengasih kita mereka tulus kok mereka pemimpin-pemimpin itu tulus mereka pemimpin-pemimpin itu sungguh-sungguh mereka gak digaji Tuhan lah yang mengupahi mereka mereka itu mengabdi diri mereka itu suka rela saya suka dengan kata ini suka rela mereka gak terpaksa melakukannya karena mereka bersyukur privilege panggilan yang mulia ini pekerjaan yang mulia orang apa yang lebih mulia daripada orang ya barang semua apalah gak berarti tapi orang Yesus sudah mati darahnya tertumpah menderita pengorbanannya buat kita orang manusia bukan buat apa yang barang-barang ciptaan itu no bapak ibu saudara sekalian mari mari kita refleksi diri ya seperti itu miliki kesetiaan nah Timotius ini menunjukkan kesetiaannya padahal Paulus kalau kita baca tadi di ayat tadi diceritakan Paulus itu sedang ada dalam penjara tapi Timotius setia loh setia ya mengalami kondisi yang sulit Paulus itu tapi Timotius rela berkorban untuk mengasihi untuk melayani orang-orang yang sudah Paulus tadi titipkan dalam hidupnya istilahnya gitu bahkan ayat 30 dikatakan berani mempertaruhkan jiwanya wow kayak gitu luar biasa juga melengkapkan ayat 30 juga 22 dan 30 juga melengkapkan apa yang masih kurang dalam pelayanan Paulus ayat 22 seperti anak menolong bapaknya pernah gak anda sebagai orang tua ditolong oleh anak kita mungkin anak kita masih kecil atau seberapapun besarnya masing-masing menurut kapasitasnya kalau kita butuh lagi sibuk apa kita butuh minum haus tiba-tiba anak kita datang dengan secanggir ini pah minum ya menolong wow bagaimana perasaan kita itu yang dirasakan Paulus walaupun satu yang dia punya itu yang diharapkan tapi satu ini wow menghibur menghibur dia ya dia melengkapkan apa yang masih kurang dalam pelayanan Paulus makanya tak heran Timotius ini dipakai luar biasa meneruskan tongkat estafet dari Paulus keren banget ini saya berdoa biar kita semua hubungannya seperti itu ya dan setiap pengikut Kristus terlibat ya tidak menjadikan masalah ya kita harus terus berbuah tidak jadi batu sandungan dan ada sebuah tulisan yang saya kutip dari seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon ya pendeta Charles Spurgeon orang Inggris jika Anda tidak mencari Tuhan iblislah yang akan mencari Anda jika kita tidak mencari Tuhan jika kita tidak memberi diri untuk dimuridkan dunia ini akan memuridkan kita jika anak-anak kita tidak kita muridkan sebagai orang tua maka mereka akan dimuridkan oleh dunia ini oleh iblis pilihan tidak ada yang lain kehidupan atau kematian berkat atau kutuk seperti itu bapak ibu saudara jika kita tidak memuridkan dunia sekitar kita maka iblislah yang akan melakukannya untuk menarik mereka jatuh dan jauh dari hadapan Tuhan dari rencana Tuhan kita menyesal padahal anak-anak itu harusnya menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan siap untuk dilesatkan untuk menjadi jawaban untuk menjadi inspirasi menjadi berkat jadi terang harusnya gitu tapi ketika kita absen di dalam pemuridan memuridkan mereka orang-orang di sekitar kita even anak-anak just money dan anak-anak rohani juga kita didapati tidak bertanggung jawab hati-hati Tuhan akan minta pertanggung jawaban daripada hidup kita jangan jadi gembala yang pandir yang mencari keuntungan tapi jadi gembala yang baik seperti Yesus bahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya gembala yang baik itu selalu akan diikuti oleh domba-domba domba-domba itu mengenal suaranya tapi gembala yang tidak domba-domba itu bahkan lari jauh apa yang keluar dari mulut kita sebuah nasihat sebuah doa sebuah iman atau sebuah kata-kata yang menjatuhkan yang membuat tidak berharap punya pengharapan orang-orang itu perhatikan bagaimana kita hidup Bapak Ibu ya haleluya Yohana 10 ayat 10 berkata pencuri datang untuk mencuri membunuh membinasakan tapi aku datang untuk memberikan hidup supaya kita memilikinya dalam kelimpahan saya berdoa biar setiap kita terus bertumbuh terus semakin berkenan di hadapan Tuhan karena kita hidup di dalam panggilan yang mulia hari ini kita memberi diri dimuridkan dan kita pun akan memuridkan orang-orang di sekitar kita sebab jika tidak tidak ada pilihan lain mereka akan dimuridkan oleh dunia ini yang sedang menuju kepada kesudahannya amin amin selamat menikmati terima kasih